Bibi Jian, dia seorang wanita. Ningki sedikit terkejut, dan memandang Jianshi dengan ekspresi aneh. Dari bentuk sapaan ini, dia yakin bahwa Jianshi pasti mengenal orang tuanya. Kamu, apakah kamu kenal orang tuaku? Ningki sedikit mengernyit. Jianshi lay dengan ringan menganggupkan kepalanya, Ya, saya kenal orang tuamu. Kalau tidak, apakah menurutmu seratus tahun yang lalu, Aku akan melindungimu, orang kepercayaan. Pada titik ini, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman mengejek. Dia mengamati Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, Kamu sama dengan ayahmu. Tidak, kamu bahkan lebih penyanyang daripada ayahmu. Dengan begitu banyak orang kepercayaan, bisakah kamu mengatasinya? Kamu salah paham. Ningki tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Dari kata-kata Jianshi lay, dia bisa mendengar arti khusus. Apakah ada kesalahpahaman? Ekspresi Jianshi lay jelas tidak mempercayai penjelasan Ningki, Tapi dia tidak berniat melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, dia ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan suara rendah, Ayahmu, bagaimana kabar ibumu sekarang? Saya diasuh sejak saya lahir, dan saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Saya tidak tahu apakah mereka sehat atau tidak, Tapi saya tahu mereka pasti masih hidup. Kata Ningki. Ya, dia tidak akan mati semudah itu. Jejak kekecewaan melintas di mata Jianshi lay, Tapi dia menganggupkan kepalanya, menyetujui spekulasi Ningki. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku berangkat dulu. Nenekku masih menungguku di luar kota. Ningki tersenyum. Nenekmu, Fei Yu ting. Kilatan dingin melintas di mata Jianshi lay. Kamu juga kenal dia. Ningki penasaran. Aku tidak hanya mengenalnya, Aku juga sudah lama tidak bertemu dengannya. Mari kita temui dia kali ini. Setelah mengatakan itu, Dia memimpin dan berjalan keluar pintu. Melihat Ningki berdiri di sana dengan linglung, Dia berbalik dan berkata dengan cemberut, Mengapa kamu tidak pergi? Ketika para penggarap di luar melihat Jianshi lay memimpin Untuk berjalan keluar pintu, Mata mereka menunjukkan ekspresi pemujaan. Beberapa kultifator laki-laki bahkan memperlihatkan ekspresi cinta. Melihat pemandangan ini, Hati Ningki langsung menjadi dingin, Karena pada saat itulah Jakun Jianshi lay muncul kembali, Dan berubah menjadi ciri khas seorang pria. So so so, Beberapa sosok melayang di udara dan mendarat di depan Ningki dan Jianshi lay. Melihat ini, Ningki tersenyum dan berkata, Tuan Balai Wang Tong. Wang Tong menghela nafas sambil menatap Ningki. Dia tersenyum pahit dan berkata, Panggil saja aku dengan namaku. Beraninya aku menyebut diriku Hallmaster di depanmu. Dua orang di samping Wang Tong juga merupakan kultifator alam transendensi tahap awal. Mereka adalah penatua diaken keluarga Wang. Mereka memandang Ningki dengan tatapan rumit dengan segala macam emosi aneh. Itu benar-benar Ningbaixuan. Aku tidak menyangka akan melihat keberadaan seperti itu dengan mataku sendiri hari ini. Ini adalah orang terkuat di bawah Sage Agung. Kamu salah. Beritamu sudah ketinggalan zaman. Baru beberapa bulan yang lalu, Dia membunuh sembilan pelayan yang murni di depan Petapa Agung yang murni. Petapa Agung yang murni tidak berani mengambil tindakan. Menurutku dia budidaya telah lama melampaui Sage Agung. Setidaknya, Sage Agung yang murni dan Sage Agung dunia bawah hegemonik bukanlah tandingannya. Para penggarap di dekatnya berbisik satu sama lain, tetapi mereka tidak cukup bodoh untuk mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, mereka menggunakan transmisi suara untuk mengungkapkan keterkejutan dan pengertian mereka. Ketika seseorang mendengar bahwa bahkan Petapa Agung yang murni tidak berani mengambil tindakan melawan Ningki, Ekspresi para pembudidaya itu menjadi sangat menarik. Mereka bahkan secara tidak sadar membungkuk sedikit. Ningki tersenyum pada Wang Tong dan berkata, Tuan Balai Wang Tong, senioritasmu lebih tinggi dariku. Beraninya aku memanggilmu dengan namamu. Mendengar ini, Wang Tong sangat senang, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Menurut karakter aslinya, dia tidak akan pernah begitu dangkal, tetapi orang yang berdiri di depannya saat ini adalah seseorang yang telah mengamuk di benua Azure Dragon selama beberapa tahun, dan dikenal sebagai dewa pembunuh. Rekor pertempuran ini telah melampaui ayahnya, Feng Jiuxian. Awalnya, orang menyebut Ningki sebagai putra Feng Jiuxian. Sekarang, orang-orang mengatakan bahwa ayah dewa pembunuh Ning adalah Feng Jiuxian. Kelihatannya sama, namun nyatanya maknanya sangat berbeda. Bei. Wang Tong baru saja hendak bertanya apakah Ningki berencana kembali ke keluarga Wang ketika tatapan Jian Silai menyapu mereka. Rasa dingin membuat Wang Tong dan dua lainnya menutup mulut dan menatap Jian Silai. Fei Yuting sudah menunggu lama. Ayo pergi. Jian Silai berkata dengan ringan. Hallmaster Wang Tong, ada yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Ningki menangkupkan tinjunya. Hati-hati di jalan. Wang Tong menganggup lagi dan lagi. Ketika dia melihat Ningki dan Jian Silai terbang bersama, jejak kecurigaan melintas di matanya. Bagaimana Jian Silai mengenal Fei Yuting? Di luar kota raksasa sejati yang mendalam. Ningki dan Jian Silai mendarat di samping Fei Yuting. Menara Tengkorak itu masih tertanam di dalam tanah, dan bahkan setelah hampir enam tahun, kepala di atasnya masih terlihat seperti aslinya. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Setelah Fei Yuting melihat Jian Silai, matanya menjadi dingin. Ningki sudah yakin bahwa hubungan antara Jian Silai dan Fei Yuting sangat buruk. Jika tidak, kedua belah pihak tidak akan bertemu seperti ini. Tidak bisakah aku datang? Jian Silai memandang Fei Yuting dengan ringan dan bertanya. Cucu yang baik, ayo pergi. Jangan khawatir tentang roh rubah ini. Dia ingin mengambil ayahmu dari ibumu. Jika dia berhasil, apakah kamu masih berada di sini sekarang? Fei Yuting segera menatap Ningki. Tentu saja. Ningki memiliki tatapan aneh di matanya. Dia memandang Fei Yuting dan kemudian ke Jian Silai. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan langsung kembali ke kota leluhur keluarga Wang. Fei Yuting, jika bukan karena kamu, Lai Kong tidak akan memaksa pasangan roh ke-9 hampir mati karena masalah ini ratusan tahun yang lalu. Jian Silai menatap Fei Yuting dengan dingin, jejak kemarahan muncul di matanya. Aku membuat masalah. Kaulah yang pertama kali mengeluh. Fei Yuting sangat marah, dan aura di tubuhnya berkedip-kedip, seolah dia hendak menyerang. Ekspresi Ningki sedikit canggung. Di satu sisi adalah neneknya, dan di sisi lain adalah Jian Silai, yang pernah membantunya sebelumnya. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki hubungan dekat dengan ayahnya. Jika mereka bertarung, dia mungkin hanya bisa berdiam diri dan tidak membantu kedua belah pihak. Siapa yang mengeluh lebih dulu? Saat itu, aku sudah mendiskusikan rencana dengan Muting. Kami diam-diam akan menunda waktu, dan ketika Lai Kong bereaksi, kami bertiga sudah meninggalkan benua Azure Dragon. Dengan bakat roh ke-9, dia akan mampu membunuh dalam waktu kurang dari 100 tahun, tapi kamu menipuku untuk meninggalkan tempat ini. Pada akhirnya, ketika aku kembali, roh ke-9 dan yang lainnya secara pribadi telah dipojokkan oleh ayahmu. Jika bukan karena kehidupannya yang sulit, apakah dia masih hidup sampai sekarang? Pada akhirnya, Jian Silai menunjuk ke arah Ningki. Ekspresi Fei Yuting sedikit berubah, bukankah kamu orang yang mencuri putriku saat itu? Sebaliknya, kalian mendiskusikannya. Jian Silai memandang Fei Yuting dengan dingin, tidak mengucapkan sepatah katapun. Jejak kemarahan melintas di mata Fei Yuting, siapa yang tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah? Mungkin idemu saat itu adalah menyingkirkan putriku. Kamu dan Feng Jiusian akan bersama. Mata Jian Silai bergerak sedikit. Melihat ini, Fei Yuting mengungkapkan ekspresi, seperti yang diharapkan. 1332 Wang Lin terluka parah. Wang Lin terluka parah. Jian Silai terkejut dan sedikit keraguan muncul di matanya. Selama waktu ini, tujuh orang suci semuanya berada di kota kuno, dan sebagian besar ahli peringkat Azure Dragon tergantung di Menara Tengkorak. Siapa lagi yang bisa melukai Wang Lin? Fei Yuting dengan dingin mendengus pada Jian Silai. Ada yang harus kulakukan. Lain kali aku bertemu denganmu, aku pasti akan mengajarimu hukum teratai putih. Apakah kamu cocok untukku? Sudut mulut Fei Yuting melengkung menjadi senyuman mengejek. Melihat mereka berdua akan bertengkar lagi, Ningki menghela nafas dan keluar untuk membujuk mereka. Fei Yuting menatap Ningki dan akhirnya tutup mulut. Mengapa kamu mengikuti kami? Setelah terbang ratusan kilometer, Fei Yuting memperhatikan Jian Silai mengikuti mereka berdua. Dia berhenti dengan ekspresi tidak ramah dan berteriak padanya. Wang Lin terluka ketika dia pergi mencari pasangan roh ke sembilan. Mungkin saya bisa membantu masalah ini. Jian Silai berkata dengan tenang. Ningki berpikir bahwa Fei Yuting akan bertengkar dengan Jian Silai lagi, tetapi Fei Yuting hanya merenung selama tiga tarikan nafas sebelum diam-diam menyetujui tindakan Jian Silai dan mengizinkannya untuk mengikutinya. Kota Leluhur Keluarga Wang Setelah lebih dari seratus tahun, tempat ini sepertinya tidak berubah sama sekali. Ningki merasa sedikit emosional. Dia melihat kedai teh yang biasa dia kunjungi saat pertama kali datang ke sini. Pemilik kedai teh masih sama, dan tingkat budidayanya sepertinya sedikit meningkat. Itu, Desis. Ketika para penggarap di kota Leluhur Keluarga Wang melihat menara tengkorak di tangan Ningki, mereka semua menghirup udara dingin dan menatap Ningki dengan kaget. Kemanapun kelompok tiga orang Ningki lewat, sejumlah besar pembudidaya berhenti untuk melihat mereka. Mereka semua ingin melihat sendiri apakah dewa pembunuh yang telah mendominasi benua Azure Dragon selama bertahun-tahun dan membunuh ribuan pembudidaya alam transendensi ini benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan. Ningki telah melihat tatapan seperti ini berkali-kali selama bertahun-tahun dan sudah terbiasa dengannya. Jiansi Lailah yang tampak sedikit tidak senang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga memasuki Keluarga Wang tanpa hambatan. Beberapa murid Keluarga Wang berencana untuk bertanya kepada mereka tentang asal-usul mereka, tetapi ketika mereka melihat pilar berdarah di tangan Ningki, mereka berhenti karena ketakutan dan membungkuk kepada Ningki. Ledakan Ningki dengan kuat menancapkan menara tengkorak di depan gerbang Keluarga Wang dan melambai ke arah anggota Keluarga Wang yang menatapnya dengan ketakutan. Anggota Keluarga Wang sedikit linglung sampai seseorang mengulurkan tangan dan mendorongnya. Baru saat itulah dia bereaksi. Patriark Beisuan Murid Wang klan itu berdiri di depan Ningki dengan panik. Tetaplah di sini dan perhatikan pilar ini. Kamu hanya bisa mengaguminya, tapi kamu tidak bisa menyentuhnya. Jika ada yang berani menyentuhnya, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Apakah kamu mengerti? Ningki berkata dengan ringan. Niat membunuh dalam kata-kata itu menyebabkan murid Keluarga Wang menjadi sangat ketakutan. Namun, dia segera sadar. Sepertinya dia tidak perlu takut, bukan? Leluhur Patriark Beisuan meminta saya melakukan sesuatu. Mengapa saya harus takut? Bukan saja saya tidak perlu takut, tapi ini juga kesempatan saya. Dia akhirnya menemukan jawabannya dan sangat gembira. Dia membungkuk kepada Ningki dan berkata, Jangan khawatir, leluhur Beisuan. Saya akan membunuh seluruh keluarga siapapun yang berani menyentuh pilar ini. Fei Yuting sepertinya merasa niat membunuh Ningki agak terlalu kuat. Dia menghela nafas dan di sisi lain, Jian Silai memiliki sedikit persetujuan di matanya. Ketika mereka bertiga memasuki kediaman Keluarga Wang, anggota Keluarga Wang di dekatnya berjalan ke pilar dan memandang dengan iri pada orang-orang yang dengan santai dipanggil Ningki untuk menjaga pilar. Berhenti, kalian semua mendengarnya. Leluhur Beisuan berkata bahwa kalian hanya bisa mengaguminya. Tapi tidak boleh menyentuhnya. Berdiri lebih jauh. Jika kalian tidak sengaja menyentuhnya, saya tidak ingin saling membunuh. Bajingan sekali. Semua orang bergumam dalam hati, tetapi karena Ningki, mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan mereka. Mereka hanya mendonga dengan rasa ingin tahu untuk menemukan wajah-wajah yang dikenalnya. Itulah sembilan pelayan yang murni. Itu hantu tua baimo dari alam surgawi sempurna kita. Cek cek, seorang kultifator Dharma Plain tingkat menengah hanya tinggal memiliki kepala. Itu. Semakin banyak keturunan keluarga Wang yang bergegas ke depan pilar dan mulai memperkenalkan identitas pemilik kepala seolah-olah sedang menghitung harta keluarga mereka. Leluhur Patriark Beisuan telah kembali. Patriark Leluhur Beisuan telah kembali. Berita itu menyebar ke seluruh keluarga Wang. Seorang pemuda tampan sedang berkultifasi di gunung tempat Wang Yan dulu tinggal. Tiba-tiba salah satu bawahannya berlari menghampiri. Patriark Leluhur Wang Yan, Patriark Leluhur Beisuan telah kembali. Bawahan Wang Yan sangat ketakutan. Dia tahu bahwa Leluhur Beisuan memiliki konflik dengan Ningqi, itulah sebabnya dia dipukuli seperti anak kecil. Dalam seratus tahun terakhir, Leluhur Beisuan baru saja pulih ke alam Dharma tahap awal. Dia tidak akan bisa kembali ke kondisi puncaknya tanpa lima atau enam ratus tahun. Wang Yan sedikit terkejut. Dia telah mendengar nama ini sejak dia bisa mengingatnya. Ketika dia berumur lima belas tahun, seseorang secara pribadi menceritakan kepadanya semua yang terjadi saat itu. Wang Yan tahu bahwa dia pernah menjadi salah satu dari empat tetua agung klan Wang, ahli alam transendensi tahap akhir, dan juga mendapat tempat di Azure Dragon Roll. Tetapi karena dia telah menyinggung Ningqi, dia dipukul kembali ke keadaan semula. Kultivasi, ingatan, dan bahkan usianya telah dihapuskan dan dia harus memulai dari awal. Wang Yan tidak sanggup membenci Leluhur Beisuan. Sebaliknya, dia penasaran ingin melihat seperti apa rupa Ningqi. Yang terpenting, dia tahu bahwa dia memiliki saudara laki-laki, Wang Xi, yang dibawa pergi oleh Ningqi. Dia ingin bertanya tentang keberadaan Wang Xi. Tidak peduli perselisihan macam apa yang mereka miliki, karena ingatan Wang Xi telah hilang, maka itu harusnya hilang. Di mana dia sekarang? Wang Yan bertanya. Bawahannya berbisik, Patriark Leluhur Beisuan kembali bersama Patriark Leluhur Feiyuting. Mereka seharusnya berada di taman hiburan. Delisure Garden ya, ikutlah denganku, ayo kita lihat. Kata Wang Yan. Ketika bawahannya mendengar ini, jejak kengerian muncul di mata mereka. Mereka akan menemui dewa kematian itu. Siapa yang tahu kalau dia akan menjadi gila dan membunuhnya serta Wang Yan lagi. Bahkan elit seperti Wang Lan dibunuh oleh dewa kematian itu. Dia tidak peduli dengan perasaan anggota keluarga Wang dan dia tidak takut dengan hukuman sage Agung Suanzen. Halaman utama. Taman Rekreasi. Tempat ini adalah taman mirip labirin yang dibentuk oleh empat barisan pegunungan. Disinilah Wang Lin dan istrinya berkultivasi. Selain beberapa pelayan, tidak ada yang berani memasuki tempat ini. Bahkan Wang Yan dan Wang Si harus memberitahu mereka sebelum mereka bisa masuk. Ningki dipimpin oleh Feiyuting ke Wang Lin. Pada saat ini, sage Agung Suanzen sedang duduk bersila di belakang Wang Lin. Tangannya perlahan menjauh dari punggung Wang Lin. 1333. Kelahiran kembali. Keberuntungan setengah langkah. Jejak keterkejutan muncul di mata mereka bertiga. Bagaimana bisa ada kultifator keberuntungan setengah langkah di tempat seperti itu? Ningki sedikit mengernyit, tidak bisa memahaminya. Mungkinkah enam orang suci? Feiyuting memandang Wang Lin dengan cemas. Jejak kemarahan muncul di matanya. Mustahil, selama lebih dari seratus tahun, mereka tidak pernah meninggalkan sisiku. Petapa Agung Suanzen menggelengkan kepalanya. Setelah jeda, dia memandang Ningki, Bei Suan, di mana kamu berada sebelumnya? Apa budidaya kultifator terkuat? Alam kehidupan abadi. Kata Ningki. Kultifator terkuat hanya berada di alam kehidupan abadi. Bagaimana bisa suamiku terluka parah? Mungkinkah seseorang mencoba menghentikannya mencari Muting? Feiyuting mengerutkan kening. Kita harus menunggu Lin Er bangun untuk mengetahuinya. Sage Agung Suanzen berkata dengan ringan. Kamu dan aku akan pergi ke benua tengah. Adapun siapa yang melukai Lin Er, aku akan menyerahkan masalah ini padamu untuk diselidiki. Petapa Agung Suanzen menganggup pada Feiyuting, lalu memandang Ningki. Ningki sedikit terkejut, lalu menganggup dan berkata, Saya akan kembali lagi nanti. Biarkan Bei Suan pergi. Bukankah itu terlalu berbahaya? Feiyuting sedikit khawatir. Aku akan pergi bersamanya. Jian Silai berkata dengan ringan. Orang Suci Agung Suanzen dan Feiyuting sama-sama meliriknya. Feiyuting ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Kalau begitu, kamu harus menjaga cucuku yang baik dengan baik. Bahkan jika sehelai rambut pun rontok dari tubuhnya, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Jian Silai dengan dingin meliriknya. Aku akan pergi sendiri. Ningki tersenyum pahit. Kekuatannya saat ini pasti lebih kuat dari Jian Silai, jadi dia tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Cucu yang baik, dengarkan aku. Feiyuting memandang Ningki dengan tatapan memohon di matanya. Ningki sedikit terkejut saat melihat ini, lalu menghela nafas dalam hatinya dan mengangguk, menyetujui pengaturan mereka. Tidak ada waktu yang terbuang, ayo pergi. Petapa Agung Suanzen perlahan berdiri. Feiyuting melangkah maju untuk membantu Wang Lin, yang matanya terpejam. Setelah memberikan beberapa patah kata kepada Ningki, dia dan Sage Agung Suanzen meninggalkan taman hiburan. Ayo pergi. Jian Silai berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu terburu-buru. Tidak ada petunjuk sama sekali. Bahkan jika kita pergi ke sana, kita tidak akan bisa mengetahuinya. Aku harus pergi ke suatu tempat dulu. Tunggu aku di klan Wang. Ningki menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Ningki menatapnya sebentar dan melihat sedikit tekat di matanya. Sebenarnya kamu hanya ingin melihat ayahku. Ningki mengerutkan kening. Jian Silai dengan jujur menganggup, itu benar, tapi kamu adalah putranya, jadi aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku tahu metode Wang Lin. Bahkan jika Laikong menyerangnya, dia mungkin tidak bisa melukainya sampai mati. Sejauh ini, untuk membuatnya menggunakan semua kartu asnya dan kembali dengan luka serius, pihak lain bukanlah orang biasa. Bagus. Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Saat mereka berdua hendak meninggalkan taman hiburan, mereka bertemu dengan Wang Yan, yang baru saja tiba. Penampilan Wang Yan agak mirip dengan dulu. Namun, saat itu, dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dibandingkan dengan penampilan mudanya saat ini, dia terlihat sedikit lebih berpengalaman dan kurang energi. Ningbei Xuan. Wang Yan berdiri di depan Ningki dan menatapnya. Tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Adapun Jian Silai, seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Bawahan di belakang Wang Yan tersenyum lebar pada Ningki, lalu menundukkan kepalanya dan berdiri di samping, tidak berani bersuara. Dari dua orang di depan mereka, satu adalah dewa pembunuh yang berada di peringkat ke-8 di papan peringkat Azure Dragon, yang lainnya adalah eksistensi yang berada di peringkat ke-9 di papan peringkat Azure Dragon. Salah satu dari mereka mungkin bisa menjungkir balikkan klan Wang. Membunuh mereka berdua hanya membutuhkan waktu beberapa saat. Wang Yan. Ningki sedikit terkejut. Setelah memeriksa atribut orang lain, dia memastikan bahwa orang tersebut adalah Wang Yan, yang telah diagunakan berkah Tuhan untuk membalikkan reinkarnasi dan kembali ke bentuk aslinya. Itu benar-benar kamu. Wang Yan tersenyum dan menganggup pada Ningki dengan ramah. Saya mendengarnya lebih dari seratus tahun yang lalu, Anda mengalahkan saya hingga menjadi seorang anak kecil dengan satu gerakan. Metode seperti ini sangat mengagumkan. Kamu tidak membenciku. Ningki berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Wang Yan tersenyum tipis dan berkata, mengapa aku harus membencimu? Sebenarnya, aku harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan seperti sekarang ini? Wang Yan yang memiliki kenangan masa lalu hanyalah satu dari empat tetua agung klan Wang, sebuah eksistensi yang dikenal sebagai leluhur tua. Sedangkan saya, saya baru berusia seratus tahun. Saya masih memiliki banyak waktu di masa depan untuk saya kembangkan dan siasiakan. Saya bisa disebut anak surga yang bangga. Jika kamu memberiku kehidupan baru, mengapa aku harus membencimu? Kata-kata ini membuat bawahan di belakang Wang Yan tercengang. Jadi, inikah yang dipikirkan leluhur Wang Yan di dalam hatinya? Tapi kalau dipikir-pikir, dipukuli kembali menjadi seorang anak kecil dan dilahirkan kembali tidak ada bedanya dengan bereinkarnasi. Dengan kata lain, nyawa Wang Yan diberikan oleh Ningki. Dalam hal ini, dia memang tidak perlu membenci Ningki. Lalu, kenapa kamu datang menemuiku hari ini? Ningki tersenyum tipis. Pertama, untuk bertemu denganmu. Kedua, untuk mengetahui keberadaan adik laki-lakiku, Wang Si. Aku ingin tahu apakah Beik Suan bisa memberitahuku. Wang Yan tersenyum. Keberadaannya, saya juga tidak tahu. Saya khawatir Anda harus mencari tahu sendiri. Ningki tersenyum tipis. Wang Yan sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, Beik Suan, permusuhan lebih dari 100 tahun yang lalu masih belum hilang. Permusuhan apa? Bukankah Wang Si punya mulut yang buruk? Saat menghadapi keberadaan yang tidak bisa menekannya, dia hanya bisa marah dalam diam. Tapi kebetulan, saya bisa menekannya, jadi dia harus membayar atas perkataan dan tindakannya. Mengenai apakah Wang Si masih hidup atau mati, saya benar-benar tidak tahu. Jika Anda punya kesempatan, Anda dapat mengirim seseorang untuk menemukannya. Tapi setelah kamu menemukannya, aku akan mengirimnya ke reinkarnasi lagi. Apakah menurut Anda masih ada kebutuhan untuk menemukannya? Ningki tersenyum dan berkata, Karena kamu mengira aku memberimu kehidupan baru, kamu tidak perlu memiliki hubungan apapun dengan Wang Si. Tidak bisakah kamu melupakannya? Wang Yan tercengang. Setelah beberapa saat, dia menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan pergi bersama bawahannya. Apakah ayahmu mengajarimu kemampuan untuk memukul orang kembali saat masih kecil? Suara Jian Silai terdengar dari belakang Ningki. Sepertinya dia benar-benar memuja ayahku secara membabi buta. Ningki menatap Jian Silai tanpa berkata-kata dan berkata, Karena kamu ingin mengikutiku, Pergilah. Titik. Ningki dan Jian Silai terbang selama sebulan penuh, melintasi jarak puluhan juta mil dan tiba di kawasan gurun besar. Jika itu adalah budidaya sebelumnya, bahkan jika dia duduk di kapal pemecah ruang angkasa, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 bulan. Tapi sekarang, kecepatan Ningki 4 hingga 5 kali lebih cepat daripada saat dia duduk di kapal pemecah ruang angkasa. Dia bisa melakukan perjalanan 300 ribu mil dalam sehari. Itu di sini. Ningki tersenyum tipis. Dia berhenti di udara dan melihat kehampaan tidak jauh di depan. Di sini. Jejak kecurigaan melintas di mata Jian Silai. Dia tidak melihat apapun. Bahkan kamu tidak tahu. Sistem ini memang kuat. 1334. Kembali ke kuil dewa perang. Jian Silai memandangi pegunungan yang tiba-tiba muncul dengan sedikit keterkejutan di matanya. Melihat ini, Ningki tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mantra pembatas ini? Tidak buruk. Ia bahkan bisa bersembunyi dari kehendak ilahi milikku, jadi ia seharusnya bisa bersembunyi dari kehendak ilahi tujuh orang suci. Namun, aku bertanya-tanya apakah ia bisa bersembunyi dari mata penciptaan setengah langkah. Jian Silai berkata dengan tenang. Ningki tersenyum. Dia belum pernah mengujinya, jadi dia tidak tahu. Ketika dia menghapus mantra pembatas di kuil dewa perang, ratusan sosok terbang keluar dari kuil dewa perang. Tuan kuil. Tuan muda. Menguasai. UER kecil, Zuo Linger, Li Mingye, Dongfang Hauji, Dongfang Yuluo, Niu Da Zhuang, dan banyak sosok familiar lain yang muncul di depan Ningki, menatapnya dengan heran. Apakah semuanya baik-baik saja? Ningki berdiri di platform dewa perang dan tersenyum pada semua orang. Dia menyadari bahwa setelah lebih dari seratus tahun, budidaya orang lain tidak banyak berubah. Misalnya, Zhao Er tampak sedikit lebih muda setelah lebih dari seratus tahun, dan budidayanya telah mencapai puncak ranah pemurnian Ki. Hanya Dongfang Hauji dan yang lainnya yang paling banyak berubah. Terakhir kali dia melihat mereka, mereka sudah menjadi kultifator Dharma Plain. Dengan kata lain, dalam beberapa dekade terakhir, kecepatan kultifasi mereka bahkan lebih cepat daripada kecepatannya. Saudari. Mata Zuo Linger menunjukkan sedikit keterkejutan ketika dia melihat Jian Silai. Jian Silai tertegun, lalu mengangguk padanya. Cara dia memandangnya jauh lebih lembut daripada saat dia memandang yang lain. Semuanya baik-baik saja, tapi beberapa murid terbunuh saat mereka berkelahi dengan orang lain di luar. Kami semua pergi untuk membalas dendam. Dongfang Hauji mengangguk ke arah Jian Silai, lalu menatap Ning Ki dengan senyum tipis. Beberapa dari mereka belum pernah ke wilayah barbar karena tingkat budidaya mereka terlalu rendah, sehingga mereka tidak mengetahui identitas Jian Silai. Namun, melihat betapa cantiknya Jian Silai, mereka memandang dia dan Ning Ki dengan ekspresi aneh. Oh. Ning Ki melirik orang-orang di Kuil Dewa Perang. Melihat orang-orang yang dia sayangi semuanya baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Adapun murid biasa, lalu bagaimana jika mereka mati? Tidak masalah selama mereka membalas dendam. Tidak mungkin sekte sebesar itu tidak mengalami kerugian. Entah itu merebut sumber daya budidaya atau membuat iri orang lain, mereka harus saling membunuh. Ayo masuk dan bicara. Ning Ki tersenyum. Di Kuil Dewa Perang, Ning Ki melihat perubahan dalam seratus tahun terakhir. Jumlah murid Kuil Dewa Perang biasa telah berlipat ganda beberapa kali lipat. Pada awalnya, hanya ada beberapa ratus murid, tetapi sekarang, ada beberapa ribu murid. Meskipun beberapa ribu murid sepertinya banyak, jumlah seperti itu mungkin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sekte manapun di alam abadi mistik sejati, apalagi tanah suci dengan puluhan ribu murid. Ning Ki juga telah meninggalkan sumber daya budidaya yang cukup di Kuil Dewa Perang untuk puluhan ribu orang. Kehidupan beberapa ribu murid biasa itu jauh lebih baik daripada yang lain. Selama mereka bisa mencapai level tertentu di pagoda kenaikan abadi, mereka akan diberi hadiah oleh Dong Fang Hao Jie. Sepasang mata kagum tertuju pada Ning Ki. Murid-murid ini adalah murid Kuil Dewa Perang yang baru dipromosikan selama seratus tahun terakhir. Mereka belum pernah melihat Ning Ki sebelumnya, tetapi selama beberapa tahun terakhir, mereka telah lama mengetahui bahwa Dewa Pembunuh Ning dari Benua Azurade Dragon adalah master kuil mereka. Sekarang setelah mereka melihat Ning Ki secara langsung, mereka tidak sabar untuk berlutut dan bersujud dalam kegembiraan. Oh, kamu adalah. Sosok Ning Ki tiba-tiba berhenti di depan sekelompok orang. Dong Fang Hao Ji, Jian Silai dan yang lainnya juga mengikuti Ning Ki dan berdiri di tempat. Tuan Kuil, kami dari rumah Markis. Ada sekitar seratus orang dalam kelompok ini. Di antara mereka, ada cukup banyak orang yang satu generasi dengan Ning Ki. Sekarang setelah seratus tahun berlalu, semuanya telah menerobos ke alam Dou dan Pria dengan bakat terburuk juga menjadi Doudi seperti Zhao Er, yang menjaga pintu. Mereka memandang Ning Ki dengan mata penuh kekaguman dan sedikit rasa bangga. Tidak peduli apa, Ning Ki tumbuh bersama mereka di Markis Mansion. Di mana tuan tua dan paman kedua. Ning Ki tersenyum. Kedua leluhur tua itu sedang mengasingkan diri. Mereka akan menerobos ke alam kehidupan abadi. Sangat bagus. Jejak kegembiraan muncul di mata Ning Ki. Setelah menerobos ke alam kehidupan kekal, seseorang akan memiliki umur normal puluhan ribu tahun. Selama mereka tidak dibunuh oleh orang lain, mereka berdua bisa terus hidup. Ning Ki sudah sangat puas di dalam hatinya karena dia tidak harus menyaksikan orang-orang terdekatnya meninggal karena usia tua. Setelah itu, Ning Ki melihat Huang Fu Tao, Kong Tian Ki, Chao Zheng dan yang lainnya. Para tuan muda dari kekaisaran Kintang ini kini telah menjadi ahli Dou dan dibawah bimbingan Zhang Long, Zhao Hu dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan U.R. kecil dan yang lainnya, bagi mereka, mereka sangat puas karena mereka telah menerobos sepanjang waktu dalam seratus tahun terakhir. Berbeda dengan sikap Sembrono di masa lalu. Bahkan Kong Tian Ki, yang melambaikan kipasnya sepanjang tahun, kini terlihat tenang. Ada sedikit jejak waktu di wajahnya. Tuan Kuil. Huang Fu Tao dan yang lainnya menangkupkan tangan dan memandang Ning Ki. Jejak kenangan muncul di mata mereka. Kedua belah pihak saling memandang dan tersenyum dalam pemahaman diam-diam. Berkultivasi dengan baik, sudah lebih dari seratus tahun sejak Anda meninggalkan rumah, bukan. Kali ini, saya akan membawa kalian semua kembali ke Dong Suan. Jika waktunya tiba, Anda semua dapat kembali dan melihat-lihat. Ning Ki tersenyum. Jejak keterkejutan muncul di mata Huang Fu Tao dan yang lainnya. Mereka sudah lama ingin kembali dan melihat-lihat. Namun, dengan kekuatan mereka, belum lagi kembali, bahkan berjalan di benua Azure Dragon pun tidak terlalu aman. Binatang iblis di alam kehidupan abadi manapun bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Mata Ning Ki tertuju pada Orochimaru dan yang lainnya di kejauhan. Ketika dia memanggil 108 dewa perang ini, mereka hanya berada di alam kaisar pertempuran. Sekarang, mereka semua telah memasuki alam kehidupan kekal. Di antara mereka, Aura Mahaguru Besar Ling Dong Lai sudah berada pada tahap akhir alam kehidupan abadi. Tidak lama lagi dia bisa mencoba menerobos ke alam transendensi. Adapun para murid dan tetua dari Klaut Rising Sek, budidaya mereka juga mengalami kemajuan yang memuaskan. Misalnya, Bei Hong Kiu dan para tetua lainnya dari tanah terlarang Sekte Klaut Rising kini telah menerobos ke alam kehidupan abadi. Pemandangan di kuil dewa perang menjadi semakin makmur. Mereka bisa mencapai tingkat seperti itu dalam 100 tahun. Apa yang akan terjadi seribu atau sepuluh ribu tahun lagi? Beberapa sosok anggun memasuki pandangan Ning Ki. Ning Ki berjalan di depan mereka, matanya menyapu selir suci, Su Eling, dan Xin Che. Melihat ini, mata Jian Silai sedikit tidak senang. Dia bergumam dalam hati, bahkan ayahmu pun tidak seromantis kamu. Apakah kita benar-benar akan kembali ke Dong Suan? Selir suci tersenyum tipis dan berkata. Auranya sudah berada di tahap tengah alam kehidupan abadi. Sepertinya dia tidak menyianyiakan 100 tahun terakhir ini. Tentu saja, kamu sudah lama tidak kembali ke keluarga Fang, kan? Jika waktunya tiba, aku akan kembali bersamamu. Saya ingin tahu bagaimana keadaan keluarga Fang sekarang. Ning Ki tersenyum. Meskipun ada beberapa leluhur keluarga Fang di kuil dewa perang, cabang selir suci tidak ada di sini. Mereka masih di Dong Suan. Tanpa beberapa leluhur, Ning Ki tidak yakin bagaimana mereka bisa berkembang. 1335. Anda semua selesai. Hola Master Sekte. Ning Ki memandang pagoda kenaikan abadi dengan kaget setelah mendengar cerita ulang Dong Fang Hauji dan yang lainnya. Jian Xi berdiri dan memandang Ning Ki. Ning Ki sedikit mengangguk. Jian Xi terbang menuju pagoda kenaikan abadi. Kamu bilang ada peluang kebetulan di pagoda kenaikan abadi. Anda semua pergi bersama dan menemukan peluang kebetulan itu pada saat yang bersamaan. Ketika Anda bangun, Anda sudah berada di alam transendensi. Ning Ki membenarkan lagi. Ia curiga peluang ini kemungkinan besar diberikan kepadanya oleh sistem, namun karena berbagai hal sepele, ia melewatkan peluang tersebut, sehingga memungkinkan Dong Fang Hauji dan yang lainnya memanfaatkannya. Namun, jika bukan karena apa yang terjadi kemudian, dia mungkin tidak memiliki 10.000 kaisar dharma abadi kuno yang dia miliki hari ini. N. Dong Fang Hauji mengangguk sambil tersenyum. Duan Ying Jun berkata dengan bangga, Bos, Anda tidak tahu. Saya bahkan belum berada di battle dan rilem saat itu, namun ketika saya bangun, saya berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Tempel Master Dong Fang, Zhang Long, dan Zhao Hu, aspek titan. Pagoda kenaikan abadi ini sangat mistis. Apa yang terjadi setelah itu? Bukankah orang lain mendapatkan peluang kebetulan yang Anda temui? Kata Ning Ki. Dalam 100 tahun terakhir, para tetua dan murid kuil Dewa Perang kami telah memasuki pagoda kenaikan abadi tetapi tidak pernah menemukan kesempatan kebetulan itu lagi. Dong Fang Hauji tersenyum pahit. Mungkin kita sudah menggunakannya. Saya sangat senang Anda semua mencapai alam transendensi. Terus terang, jika Anda semua bersembunyi dan tidak berkelahi dengan orang lain, Anda semua akan hidup selama ratusan tahun. Ribuan tahun. Apa yang salah dengan itu? Ning Ki tersenyum. Dong Fang Yuluo berdiri di samping Ning Ki dan tersipu. Ning Ki berkata dengan heran, jangan ceritakan semuanya. N, kami punya tiga anak perempuan. Dong Fang Hauji tersenyum dan mengangguk. Hahaha, selamat, saudara timur. Ning Ki tertawa gembira dan berkata, di mana putrimu? Saya paman mereka, mengapa saya tidak datang dan menemui mereka? Kamu lebih muda dariku. Dong Fang Hauji memutar matanya, sepertinya mereka memanggilmu paman. Ketiga gadis ini suka berlarian, tapi aku sudah memberitahu mereka bahwa aku akan kembali ke kuil Dewa Perang dalam tiga hari. N, bagaimana kalau begini? Kirimkan seseorang untuk memberitahu murid-murid lain yang tidak ada di aula. Suruh mereka kembali dalam waktu setengah bulan. Ning Ki tertawa. Yakinlah, Hallmaster, serahkan masalah ini padaku. Li Ming Ye, yang sekarang menjadi kultifator alam kehidupan abadi, menepuk dadanya dan berkata, Pagoda kenaikan abadi ada hubungannya dengan kemampuannya mencapai level saat ini hanya dalam beberapa ratus tahun. Dapat dikatakan bahwa pagoda kenaikan abadi telah menjadi keberadaan terpenting dan inti kuil Dewa Perang. Ning Ki berdiri dan berjalan ke pintu masuk aula utama. Dia melihat ke arah pagoda kenaikan abadi. Dia melihat bahwa cahaya di pagoda kenaikan abadi terus meningkat. Dari level 300, mencapai level 800 dalam sekejap mata. Ketika murid-murid aula Dewa Perang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Karena dalam seratus tahun terakhir, pencapaian tertinggi yang dicapai Dong Fang Hao Jie hanyalah langkah ke empat ratus milik Dong Fang Hao Jie. Tapi hari ini, sebenarnya ada seseorang yang berhasil mencapai langkah ke delapan ratus. Ini benar-benar memperluas wawasan mereka. Adapun rekor Wu Yin sudah lama dipecahkan oleh Dong Fang Hao Jie. Akhirnya, Jian Silai sepertinya terhenti di langkah ke delapan ratus sembilan puluh tiga. Tidak lama kemudian, dia keluar dari pagoda kenaikan abadi. Murid-murid terdekat dari aula Dewa Perang semuanya memandang Jian Silai dengan kagum dan kagum. Bagaimana itu? Ning Ki tersenyum. Jian Silai mendarat di samping Ning Ki dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Saya tidak menemukan kekayaan yang mereka bicarakan. Tapi pagoda kenaikan abadi ini sedikit menarik. Saya khawatir bahkan jika tujuh orang bijak ada di sini, mereka mungkin tidak dapat melewati level sembilan ratus. Kenaikan keabadian Anda pagoda sepertinya memiliki seribu tingkat. N. Seribu level. Jika tujuh orang bijak tidak dapat melewati level sembilan ratus, maka seratus level terakhir mungkin disiapkan untuk sang pencipta. Ning Ki tersenyum dan berkata. Mata Jian Silai berbinar. Cara dia memandang Ning Ki sedikit berubah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa ketika Feng Ji usian seusia Ning Ki, dia jauh lebih lemah darinya. Jian Silai tidak bisa melihat melalui Aula Dewa Perang ini. Pada saat ini, sepertinya ada pergerakan ke arah platform Dewa Perang. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke belakang. Ekspresi Dong Fang Hao Ji sedikit berubah. Dia mengangguk ke arah Ning Ki dan terbang di udara. Titik-titik. Kalian bertiga, beraninya kalian mencuri kekayaanku. Cepat serahkan semua harta dan pil kalian. Biarkan aku memanjakan kalian sedikit lagi. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluarga kalian. Seorang pria muda dengan ekspresi suram tanpa henti mengejar tiga kultifator wanita yang hanya berada di alam dodan. Ketiga kultifator wanita ini tampak serupa dan tampaknya tidak terlalu tua. Tiga wanita cantik, kenapa kamu tidak mendengarkan tuan mudaku? Serahkan semuanya dengan patuh, atau jangan salahkan kami karena merusak bunganya. Ada beberapa penggarap alam kehidupan abadi di belakang pemuda itu. Mereka dapat dengan mudah mengejar ketiga pembudidaya perempuan tersebut, namun mereka sengaja membuntuti mereka seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Jika kamu terus mengejarku dan ayahku melihatmu, kamu akan mati tanpa mayat utuh. Seorang kultifator wanita yang tampaknya paling muda di antara mereka berbalik dan mengancam pemuda itu dan yang lainnya. Kakak ketiga, jangan katakan lagi. Kita hampir sampai. Dua kultifator perempuan lainnya dengan cepat mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Kemudian mereka bertiga meningkatkan kecepatannya dengan selisih yang besar. Setelah beberapa nafas, mereka melihat barisan pegunungan muncul di kehampaan di depan mereka. Eh, mengapa mantra pembatasnya hilang? Ketiga wanita itu menunjukkan sedikit keraguan di wajah mereka. Kemudian mereka mendarat di platform Dewa Perang dan menghela nafas lega. Mereka aman di sini. Tiga putri kecil, kamu akhirnya kembali. Zhao R. muncul sambil tersenyum dan berkata, Kakek Zhao, ada orang jahat yang mengejar kita. Ketiga wanita itu buru-buru mengingatkannya. Pada saat ini, pemuda itu dan yang lainnya telah mendarat di platform Dewa Perang. Mata mereka memancarkan sedikit keraguan. Mereka sering melewati tempat ini, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa sekte semacam itu tersembunyi di sini. Zhao R. sedikit terkejut. Wajahnya langsung berubah muram. Dia berteriak pada pemuda itu dan yang lainnya dengan dingin. Ini adalah aula Dewa Perang. Orang yang tidak ada hubungannya tidak diperbolehkan masuk. Kenapa kalian tidak tersesat? Seorang pria di alam pemurnian Kibrani memarahiku. Pemuda itu langsung marah besar. Beberapa anak buahnya langsung menyerang. Melihat ini, ketiga wanita itu buru-buru menggunakan metode mereka untuk memblokir gerakan membunuh lawan untuk Zhao R. Engah. Di bawah serangan para penggarap alam kehidupan abadi, Zhao R. dan ketiga wanita itu menderita luka serius. Hancurkan mereka. Juga, War God Hall apa ini? Itu mungkin sekte yang tidak memiliki peringkat. Hancurkan tempat ini selagi kamu berada di sana. Pemuda itu mencibir. Ya, Tuan Muda. Melihat ini, bawahan pemuda itu mencibir dan berjalan menuju Zhao R. 1.336 Orang tua, kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu bahkan ketika kematian sudah dekat. Mendengar kata-kata Zhao R., kultifator muda itu mencibir. Tepat ketika bawahannya hendak mencapai Zhao R. dan ketiga wanita itu, sesosok tubuh menerobos udara dan mendarat di depan mereka berempat. Seorang kultifator alam transendensi. Kultifator muda dan bawahannya sedikit terkejut. Aura Dongfang Hauji membuat mereka merasakan sedikit kegelisahan. Dia pastinya adalah seorang kultifator alam transendensi. Lindungi Tuan Muda. Beberapa kultifator dengan tegas berbalik dan kembali ke sisi kultifator muda sambil memandang Dongfang Hauji dengan waspada. Apa yang sedang terjadi? Dongfang Hauji dengan dingin menatap ke arah kultifator muda itu sebelum tatapannya tertuju pada ketiga wanita itu dengan sedikit rasa sayang di matanya. Ayah. Saat ketiga wanita itu melihat Dongfang Hauji, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Zhao R. juga maju ke depan dan menyapa, Tuan kuil Dongfang, ketiga orang ini membual tanpa malu-malu. Mereka ingin menghancurkan kuil dewa perang kita. Penatua Zhao, kamu terluka. Dongfang Hauji menganggup pada Zhao R. Sekilas saja, dia bisa melihat bahwa Zhao R. menderita beberapa luka ringan. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam. Zhao R. adalah salah satu dari sedikit orang di kuil dewa perang dengan senioritas paling tinggi. Ketika Ningki hanyalah seorang markis pembunuh naga, Zhao R. sudah menjaga gerbang rumah markis. Kemudian, ketika dia datang ke kuil dewa perang, meskipun dia diberi status penatua oleh Ningki, dia masih suka menjaga gerbang di sini. Ketika seseorang kembali, Zhao R. akan menjadi orang pertama yang muncul. Di kuil dewa perang, dari tetua hingga murid baru, semua orang menghormati Zhao R. Tapi sekarang, dia terluka di wilayah kuil dewa perang. Ayah, kami juga terluka. Orang cabul ini tidak hanya ingin mencuri ramuan dan peralatan sihir kami, dia juga ingin menangkap kami dan membawa kami kembali ke tanah suci King Yun. Ketiga wanita itu berkata dengan genit. Namun, tidak peduli dengan luka mereka. Dia mengangguk ringan dan pandangannya tertuju pada pemuda itu, kamu dari tanah suci King Yun. Ya, tempat ini disebut kuil dewa perang. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ini adalah wilayah tanah suci pengejaran ilahi, kan? Tuan muda ini memiliki pemahaman yang baik tentang sepuluh sekte dan ratusan istana di bawah komando Anda. Sudahkah Anda meminta izin dari tanah suci pengejaran ilahi untuk mendirikan sekte Anda di sini? Ayah saya dan penatua Lan Chen Song dari tanah suci pengejaran ilahi adalah teman lama. Apakah kamu memerlukan ayahku untuk berbicara mewakilimu? Pemuda itu mencibir. Dalam kata-katanya, dia telah mengungkapkan identitasnya dan menyebut Lan Chen Song pada saat yang bersamaan. Batas ini berada di bawah yurisdiksi tanah suci pengejaran rusa. Jika seorang kultifator alam transendensi biasa mendengar nama Lan Chen Song, mereka pasti akan memberinya wajah. Lagi pula, selain sebagai tetua tanah suci pengejaran rusa, Lan Chen Song juga merupakan salah satu grandmaster alkimia. Namun, saat pemuda itu selesai berbicara, di waktu yang hampir bersamaan, puluhan sosok terbang melintasi langit dan mendarat di platform Dewa Perang. Alam Perwujudan, mengapa ada begitu banyak alam transendensi? Ekspresi pemuda dan bawahannya tiba-tiba berubah sedikit. Dari puluhan sosok tersebut, mereka tahu bahwa setidaknya lima di antaranya memiliki aura alam transendensi. Kali ini, mereka tidak lagi tenang, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Bahkan tanah suci King Yun tidak memiliki enam ahli alam transendensi. Saudara Dongfang, apa yang terjadi? Ningqi menatap pemuda itu dan yang lainnya dengan senyum tipis, lalu tersenyum pada Dongfang Hauji. Ini hanya masalah kecil. Kelompok orang ini mendambakan kita bertiga dan mengejar kita sampai ke sini. Hallmaster, menurut Anda bagaimana kita harus menangani masalah ini? Haruskah kita membunuh mereka atau menghukum mereka dan membiarkan mereka pergi? Dongfang Hauji tersenyum tipis. Ketika pemuda dan bawahannya mendengar ini, sedikit kepanikan muncul di mata mereka. Sepertinya pihak lain akan langsung membunuh mereka. Ayahku adalah salah satu dari empat tetua agung tanah suci King Yun dan juga ahli alam transendensi. Jika kemembunuhku, itu berarti mendeklarasikan perang dengan tanah suci King Yun. Pada saat itu, gua surga Kun Lun tidak akan begitu saja besiaplah dan saksikan. Sekte Anda baru saja didirikan. Anda tidak ingin berantakan seperti ini, bukan? Pemuda itu mengancam. Namun, dia tidak bisa memahami reaksi orang banyak. Sepertinya mereka sama sekali tidak merasakan ancaman dalam kata-katanya, dan ada senyuman tipis di wajah mereka. Ibu, apakah dia paman Ning? Mata Dongfang Hauji dan dua gadis lainnya sedikit berbinar saat mereka memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka menyadari bahwa Ningki masih sangat muda dan terlihat lebih dewasa daripada mereka, wajah mereka menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Ya, dia adalah paman Ningmu. Dongfang Yuluo mengangguk sambil tersenyum. Ningki tertawa dan tidak peduli dengan pemuda itu dan yang lainnya. Dia melambai pada ketiga gadis itu dan berkata, Kemarilah, siapa namamu? Halo, paman Ning? Ketiga gadis itu berjalan ke arah Ningki dengan penuh semangat dan memperkenalkan diri mereka dengan patuh. Mereka memandang Ningki dengan kekaguman di mata mereka. Bagaimanapun, ketiga gadis itu telah mendengar tentang legenda Ningki sejak mereka lahir. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, ketika mereka tahu bahwa dia mendominasi benua Azuridregen, membunuh para ahli di daftar Azuridregen, memenggal kepala ribuan pembudidaya alam Transcendensi dan menjadikannya Menara Tengkorak, dan bahwa Ning Beixuan yang melakukan semua hal mengerikan ini adalah paman Ning mereka. Mereka terhadap Ningki telah melampaui Dongfang Hauji. Dongfang Lingxuan, Dongfang Peyer, Dongfang Leksin. Nama-nama yang bagus. Ayahmu tidak bisa menyebutkan nama-nama itu, jadi ibumu yang menyebutkan nama-nama itu, kan? Ningki melirik oriental Hauji dan oriental Yuluo sambil tersenyum tipis. Ya, aku yang menemukan mereka. Dongfang Yuluo mengangguk sambil tersenyum. Paman Ning, hadiah ucapan selamat. Ketiga gadis itu tersenyum nakal. Bagaimana mungkin aku tidak memberimu hadiah ucapan selamat? Biarkan saya melihat apa yang bagus. Ningki tertawa dan membenamkan pikirannya ke dalam tas spasial. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah membunuh banyak kultifator alam transendensi top yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia secara alami memperoleh banyak artefak Dharma. Dia bahkan memiliki sekitar 30 ribu kristal pembunuh naga, yang dapat digunakan lebih dari 60 kali. Segera, Ningki mengeluarkan tiga artefak Dharma yang mengeluarkan bau samar darah. Ketiga artefak Dharma ini berasal dari tiga kultifator wanita alam transendensi di tahap akhir. Ada sedikit bau darah di sana. Ambil kembali dan sempurnakan. Jika kamu bertemu orang-orang seperti itu di masa depan, kamu dapat membunuh mereka sendiri. Ningki tersenyum. Ketiga gadis itu terkejut. Mereka hanya menggunakan artefak Dharma kelas menengah sekarang. Mereka tidak menyangka Ningki akan mengeluarkan artefak Dharma bermutu tinggi. Terima kasih, Paman Ning. Ketiga gadis itu sepertinya takut Ningki akan menarik kembali kata-katanya, jadi mereka segera mengambil artefak Dharma. Memberi mereka artefak Dharma seperti itu hanya akan membuat mereka semakin sombong. Dongfang Hauji tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Ningki melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Bibi Linger, Bibi Uer, kapan kamu dan Paman Ning akan menikah? Mata Dongfang Leksin tiba-tiba berbinar saat dia melihat dua gadis di samping Ningki. Dia menyapa mereka dengan patuh, tapi kata-katanya membuat orang tertawa. Kamu meminta pemukulan. Wajah Zuo Linger memerah. Uer kecil memandang ketiga gadis itu dengan pandangan mengancam, terutama Dongfang Leksin. Dia langsung menjulurkan lidahnya karena ketakutan dan tidak berani mengambil keputusan sendiri. Erem, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan tadi? 1337. Tunggu saja. Desir, desir, desir. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada pemuda dan bawahannya. Ningki tersenyum pada Dongfang Hauji dan berkata, bunuh orang-orang ini. Biarkan salah satu dari mereka melapor kembali dan lihat bagaimana para tetua di keluarga mereka akan memberikan kompensasi. Jika kompensasi tidak cukup, bunuh mereka juga. Apa? Apakah kamu tidak mengerti? Jika kamu menyentuhku, kamu akan menyatakan perang dengan Tanah Suci King Yun. Menyatakan perang dengan Tanah Suci King Yun sama dengan mendeklarasikan perang dengan Gua Surga Kun Lun. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi begitu sombong sekarang karena Anda memiliki lebih banyak orang. Penguasa Tanah Suci King Yun adalah seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah. Dia sendiri sudah cukup untuk mengalahkanmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, mintalah ketiga gadis ini untuk menyerahkan barang yang mereka curi dari kita. Jika tidak, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Mata pemuda itu dipenuhi amarah. Menghadapi begitu banyak penggarap alam transendensi, dia hanya merasakan sedikit ketakutan. Selama pihak lain tidak bodoh, mereka akan tahu arti kata-katanya. Inilah yang kamu dapat karena berbicara omong kosong. Duan Ying Jun sangat marah dan langsung menyerang. Aura seorang kultifator alam transendensi tahap awal ditampilkan sepenuhnya. Kekuatan hukum yang sangat kejam langsung membunuh para penggarap alam kehidupan abadi di sekitar pemuda itu. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mati. Kamu, kamu berani membunuh para penggarap Tanah Suci King Yun. Pemuda itu segera mundur beberapa langkah dengan ketakutan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekte tak dikenal akan berani menyerangnya setelah dia melaporkan nama Tanah Suci King Yun. Duan Ying Jun hendak menyerang lagi, tapi dia dihentikan oleh Ningki. Bos, biarkan aku membunuh orang ini dan mengakhiri semua masalah. Kata Duan Ying Jun. Ningki menggelengkan kepalanya dan berkata kepada pemuda itu, aku akan memberimu tiga tarikan napas waktu untuk enyah. Anda. Pemuda itu ingin meninggalkan kata-kata kasar, tetapi ketika dia melihat niat membunuh Ningki semakin kuat, dia hanya bisa menatap kerumunan dengan kebencian dan pergi. Tunggu saja. Suaranya terdengar lagi dari jarak seratus mil. Semua orang tersenyum tipis ketika mendengar ini. Setengah bulan kemudian, murid-murid kuil dewa pertempuran di luar pada dasarnya telah menerima berita itu dan bergegas kembali. Selama waktu ini, Ningki mengatur artefak yang diperolehnya dari membunuh orang. Mereka yang memiliki pangkat penatua ke atas masing-masing menerima artefak tingkat tertinggi yang berisi kekuatan lebih dari 10 juta hukum. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka beberapa level. Dengan artefak Dharma tingkat tertinggi ini, Duan Yingjun bahkan bisa bertarung secara seimbang dengan seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah. Ditambah dengan bentuk Titan Dharma, dia bahkan mungkin lebih unggul. Adapun Orochimaru, Tsunade, dan yang lainnya, mereka masing-masing memperoleh alat sihir tingkat tinggi. Bagi mereka, kekuatan tempur mereka telah meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, Ningki memiliki surplus beberapa juta pil amplifikasi ajaib, yang semuanya merupakan pil obat tingkat dua yang ia distribusikan. Ditambah fakta bahwa dia akhirnya memiliki waktu luang dalam sepuluh hari terakhir, dia telah membeli tempat pelatihan budidaya terbaik dan memurnikan semua ramuan abadi dan ramuan roh yang tersisa di tasnya yang berisi pil obat, termasuk fase pil konvergensi, air mata yama, dan jenis pil obat lainnya dengan efek berbeda. Setelah serangkaian aksi ini, kekuatan keseluruhan kuil dewa perang meningkat beberapa kali lipat. Di halaman Master Sekte, Ningki dan selir suci langit dingin berjalan keluar rumah, tampak segar. Kedua bawahannya, Fang Kin dan Fang Su, berdiri dengan hormat di depan pintu. Selir suci tinggal di sana bersamanya selama tiga hari tiga malam. Sungguh. Fang Kin dan Fang Su saling memandang dengan ekspresi aneh. Wajah selir suci langit dingin menjadi sedikit merah. Dia berkata kepada mereka berdua, di masa depan, kamu tidak perlu tinggal di sini. Jika kamu punya waktu, kamu harus pergi dan berkultivasi. Apakah menurutmu sesuatu akan terjadi padaku di kuil dewa perang? Ya, selir suci. Keduanya sangat tanggap. Jelas sekali, selir suci langit dingin merasa bahwa mereka telah menjadi roda ketiga. Dia dengan cepat menganggup dan berbalik untuk pergi. Bagaimana kultivasi Bai Hao akhir-akhir ini? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Tidak buruk. Berkatmu, dia telah mendapat banyak sumber daya budidaya. Dia sudah berada di tahap akhir pertempuran dan rilem. Selir suci Fang Lengming berkata sambil tersenyum tipis. Hem, lumayan. Ningki tersenyum dan menganggup. Hubungan antara selir suci langit dingin dan dia sangat aneh. Keduanya tidak berpikir untuk mengambil tindakan lebih jauh. Mereka hanya mempertahankan hubungan fisik semata. Tidak ada sedikitpun kecanggungan dan tidak ada sedikitpun rasa asing. Setiap kali mereka bertemu, mereka seperti teman lama. Setelah meninggalkan selir suci langit dingin, Ningki pergi mencari Sue Ling. Apakah kamu ingin pulang dan melihat-lihat? Ningki berkata sambil tersenyum. Terakhir kali, ketika dia meninggalkan tanah hitam utara bersama Sue Ling, mereka dikejar oleh Kaisar Naga asal negeri naga. Saat itu, dia mengatakan bahwa cepat atau lambat, mereka akan musnah. Kali ini, dia bisa memenuhi janjinya. Itulah yang kupikirkan. Serahkan Yuan Changlei padaku. Sue Ling berkata sambil tersenyum tipis. Tidak masalah. Ningki tertawa. Hari lain berlalu. Lusinan sosok terbang melintasi langit dan mendarat di Wargat Platform. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan suara yang jelas, Su King dari Tanah Suci King Yun ada di sini untuk berkunjung. Di sampingnya berdiri pemuda yang melarikan diri ketakutan. Zhao Er yang pertama muncul, diikuti oleh Zhang Long dan Zhao Hu. Mereka telah diperintahkan untuk menunggu para penggarap Tanah Suci King Yun. Ayah, itu mereka. Mereka sama sekali tidak menghormati Tanah Suci King Yun. Mereka membunuh semua anak buahku di depanku. Pemuda itu dengan dingin menatap Zhao Er, Zhang Long dan Zhao Hu. Kilatan dingin melintas di matanya. Saat dia berbicara, dia sepertinya mencari jejak Ningki dan yang lainnya. Su King memandang Zhao Er dengan acuh-ta'acuh, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia kemudian berkata kepada Zhang Long dan Zhao Hu, apakah ini tempat bagi kalian berdua untuk berbicara? Kita, kami hanyalah kentang goreng kecil. Kami bahkan tidak mendapat peringkat di kuil dewa perang. Zhang Long tersenyum tipis. Kalian berdua tidak memiliki peringkat. Su King sedikit terkejut. Lalu, matanya berangsur-angsur menjadi serius. Aura keduanya jelas berada pada tahap awal alam transendensi. Bagaimana mereka bisa mengakui bahwa Mungkinkah kekuatan kuil dewa perang ini sudah setara dengan tanah suci? Mengapa dia, salah satu dari empat tetua agung di tanah suci King Yun, tidak pernah mendengar tiga kata kuil dewa perang? Kalian berdua, jika sebelumnya kalian tidak bisa mengambil keputusan, silakan undang seseorang yang bisa. Kesalahpahaman di antara kita harus diselesaikan dengan baik. Adapun soal kalian mendirikan sekte di sini, saya juga akan melaporkan pergilah ke gua surga Kun Lun. Ketika waktunya tiba, para tetua gua surga Kun Lun dengan sendirinya akan datang mencarimu. Su King berkata dengan lemah. Apakah kamu yakin ingin kami menemukan seseorang yang bisa mengambil keputusan? Ekspresi Zhang Long dan Zhao Hu sedikit aneh. Su King menganggup dengan tidak sabar. Jika kekuatan pihak lain hanya setingkat sekte biasa, dia bisa langsung menekan mereka. Tapi sekarang, sepertinya kekuatan pihak lain tidak lemah. Namun, putranya tidak terluka, dan hanya beberapa penggarap alam abadi yang meninggal. Tidak apa-apa asalkan pihak lain meminta maaf. Baiklah, kepala kuil akan segera datang. Kalian tunggu. Zhao Hu tertawa, matanya berbinar. 1338 Untuk menghadapinya dengan kasar. Ayah, itu adalah ketiga pelacur itu. Saya ingin menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke tanah Su Chi King Yun dan memberitahu mereka konsekuensi menyinggung saya. Pemuda itu menatap ke arah Dongfang Ling Suan dan dua orang lainnya yang datang bersama Ning Ki. Saat pandangannya tertuju pada Su Ling, sedikit keserakahan melintas di matanya. Gadis ini sangat cantik. Ayo kita tangkap dia juga. Pemuda itu berpikir. Tubuh Su King mulai gemetar tak terkendali. Selain putranya, para tetua lainnya juga memperhatikan kelainan ini. Mereka saling memandang dengan bingung. Apa sebenarnya yang mereka lihat yang menyebabkan penatua Su King begitu ketakutan? Ini anakmu. Ning Ki mendarat di Battle God Platform dan memandang Su King dengan acuh-ta'acuh. Patriarch Bay Suan. Dahi Su King dipenuhi keringat dingin dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merasa begitu takut. Beberapa tahun yang lalu, dia kebetulan pergi ke wilayah Barbar dan melihat Ning Ki mengalahkan ratusan kultifator pesawat Dharma dengan satu pukulan. Sejak itu, wajah Ning Ki tertanam dalam di benaknya. Jadi ketika dia melihat Ning Ki, Su King langsung mengenalinya. Ayah, ada apa? Su Hai memandang ayahnya dengan aneh. Patriarch Leluhur Bay Suan. Para tetua di belakang Su King tiba-tiba mendengar kata-kata ini dan hati mereka bergetar hebat. Kemudian, mereka menghirup udara dingin dan menatap Ning Ki dengan ketakutan. Mungkinkah Leluhur Bay Suan yang disebutkan Su King benar-benar. Kamu mengenaliku. Ning Ki berkata sambil tersenyum tipis. Dong Fang Ling Suan dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan perasaan senang hati. Jelas, pihak lain sudah mengetahui identitas sebenarnya dari paman Ning mereka. Patriarch Leluhur Bay Suan, saya mendapat kehormatan bertemu dengan Anda di wilayah Barbar. Su King memaksa dirinya untuk tenang dan membungkuh hormat. Namun di dalam hatinya, gelombang yang mengamuk sedang melonjak. Mengapa Ning Bay Suan Dewa Pembantaian ada di sini? Eksistensi seperti apa yang diprovokasi putranya? Ketika dia memikirkan tatapan mengejek Zhang Long dan Zhao Hu, penyesalan yang tak ada habisnya muncul di hatinya. Jika dia mengucapkan beberapa patah kata tadi, mungkin dia akan baik-baik saja hari ini. Su Hai tercengang saat melihat ini. Mengapa ayahnya tunduk pada pria ini? Leluhur agung Bei Suan Bei Suan sebuah pikiran melintas di benaknya seperti sambaran petir. Su Hai merasa seperti disambar petir dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia menatap kosong ke arah Ningqi, tatapan tidak percaya di matanya. Karena kamu pernah melihatku sebelumnya, mudah untuk menangani masalah ini. Ketiga orang ini adalah keponakanku, dan putramu melakukan sesuatu yang tidak pantas pada mereka. Dia membunuh dalam perjalanan ke Aula Dewa Perangku dan melukai seorang tetua dari Aula Dewa Perangku. Petik 2 Ningqi tersenyum tipis. Berbicara tentang ini, Zhao Er melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, ini aku. Su Qing tertawa kering sambil melirik Zhao Er. Dia tidak berpikir tentang bagaimana seorang kultifator puncak pemurnian Qi bisa menjadi penatua di tempat ini. Yang dia ingin tahu hanyalah, bisakah mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Leluhur Patriark Beisuan, aku minta maaf telah menyinggungmu hari ini. Tolong hukum anakku yang tidak berbakti dengan berat atas perbuatannya. Su Qing membungkuk. Sekelompok tetua di belakangnya buru-buru membungkuk serempak. Tubuh mereka sama dengan Su Qing, gemetar tak terkendali. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Mereka tidak dapat mengendalikannya. Ayah, Anda. Su Qing memandang Su Qing dengan ngeri seolah dia tidak mengenali ayah ini lagi. Apakah dia baru saja mengkhianatinya seperti ini? Diam, dasar makhluk jahat. Tamparan Su Qing mendarat di wajah Su Qing. Kekuatan alam transendensi membuat Su Qing terjatuh di udara dan mendarat dengan keras di tanah. Wajah tampannya sudah bengkok karena tamparan itu. Tamparan ini membuat Su Qing pusing. Untungnya, dia adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi atau dia akan terbunuh saat itu juga. Hukum dia dengan keras, lalu bunuh dia. Ningki tersenyum tipis. Lakukan sendiri. Apa? Su Qing terkejut. Jejak keraguan muncul di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, leluhur patriark Beisuan, meskipun anakku melakukan kesalahan, tidak ada yang menderita kerugian. Kamu tidak tahan. Zau Hu, lakukanlah. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya. Zau Hu mencibir dan berjalan menuju Su Hai. Ayah, ayah, selamatkan aku. Su Hai kembali sadar dan melihat niat membunuh di mata Zau Hu. Dia memohon bantuan Su Qing karena ketakutan. Su Qing mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap Su Hai. Setelah beberapa saat, dia perlahan berbalik. Para tetua tanah Su Chi King Yun menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Jika Su Qing mengambil tindakan demi Su Hai hari ini, mereka semua pasti akan mati. Melihat Su Qing tidak mempedulikannya, Su Hai memandang Zau Hu dengan putus asa. Tidak, jangan bunuh aku. Aku salah. Jangan bunuh aku. Anakku, jangan khawatir. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalaskan dendammu hari ini. Dari sudut matanya, Su Qing sama-sama melirik Ningki, yang memiliki senyum tipis di wajahnya dan bersumpah dalam hatinya. Nak, pergilah. Zau Hu berjalan ke sisi Su Hai dan mencibir. Saat Su Hai memohon belas kasihan, Zau Hu menginjak tubuhnya. Pembuluh darah biru di wajah Su Qing bergerak-gerak saat melihat ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Karena dia sudah dieksekusi, aku akan pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Rasa sakit karena kehilangan putranya membuatnya marah. Dengan itu, Su Qing berencana untuk pergi bersama para tetua lainnya. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika kepalanya tiba-tiba jatuh dari bahunya. Tubuhnya sepertinya tidak menyadarinya, dan hanya setelah tujuh atau delapan langkah dia jatuh ke tanah. Penatua Su. Para tetua dari tanah Su Cikinyun terkejut dan memandang Ningki dengan ketakutan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa pergi sekarang. Ningki menyingkirkan pedang pembunuh naga dan berkata dengan tenang. Terima kasih, leluhur Beisuan. Terima kasih, leluhur Beisuan. Para tetua tidak berani mengatakan apapun dan bergegas pergi. Apakah semuanya kembali? Ningki menoleh ke Li Mingye. Li Mingye menganggup dan berkata, saya telah memberitahu semua orang yang dapat diberitahu. Ningki tersenyum dan berkata, kalau begitu kembalilah ke pengasinganmu. Kami berangkat sekarang. Dengan kuil dewa tempur dalam kesadarannya, Ningki dan Jian Silai terbang berdampingan menuju negeri Dongeng di Bumi Tengah. Sekte Serigala Serakah memiliki jalur yang terhubung ke Dongsuan. Ningki berencana menggunakan jalur ini untuk kembali ke Dongsuan. Namun, sebelum itu, ia harus melakukan perjalanan ke Gunung Uyin. Kedua tempat itu berada di negeri Dongeng di Bumi Tengah, jadi dia tidak perlu melakukan beberapa perjalanan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di Gunung Uyin sesuai rute yang ada di peta. Mereka bisa merasakan aura Uyin dan Wang Wu dari jauh. Sudah ku bilang, meskipun Patriarkmu melupakanmu, dia tidak akan melupakanku. Uyin dan Wang Wu duduk di puncak gunung. Setelah melihat Ningki, Uyin tersenyum pada Wang Wu dengan bangga. 1339 Sekolah Tanlang Saudara Beisuan, saya telah mendengar nama Anda selama beberapa tahun terakhir. Setelah Ningki dan Jian Silai mendarat di tanah, Uyin tertawa terbahak-bahak. Leluhur Patriark Beisuan, Wang Wu melangkah maju dan membungkuh hormat. Kalian sungguh riang. Ningki melihat lingkungan sekitarnya. Tempat ini berpenduduk jarang, atau lebih tepatnya, Uyin telah memasang mantra pembatas di sini. Kultifator biasa tidak akan berani masuk ke tempat ini. Ada juga beberapa ladang jamu. Selama lima tahun terakhir, Ningki dan Wang Wu mungkin menanam ramuan spiritual di sini. Pokoknya, kita hanya akan menjadi penghalang jika kita pergi ke sana. Seorang ahli azure dragon roll bisa menghancurkanku dengan satu jari. Uyin mengangkat bahu. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada Jian Silai. Dia sedikit terkejut, lalu dia menghirup udara dingin. Dia berteriak tanpa sadar, Jian, Jian Silai. Kamu pernah melihatku sebelumnya? Jian Silai berkata dengan tenang. Senior, aku telah melihatmu dari jauh. Namun, itu sudah lama sekali. Saat itu, aku masih seorang kultifator kehidupan kekal. Wuyin berkata dengan hormat. Dia tidak memiliki senyum nakal seperti saat berbicara dengan Ningki. Bisa dibayangkan betapa tingginya posisi Jian Silai di hatinya. Iya. Jian Silai menganggup dengan acuh tak acuh. Dia tidak banyak bicara, dan karena dia tidak mengenal Wuyin, tentu saja dia tidak banyak bicara. Jian Si memandang Ningki, kamu datang ke sini untuk mencari mereka berdua. Bisakah kita pergi sekarang? Berangkat. Kemana kita akan pergi? Wuyin bertanya dengan ragu. Dong Suan. Ningki tersenyum. Kau tahu bagaimana caranya kembali? Itu hebat. Saya merasa tidak nyaman tinggal di sini. Dong Suan lebih nyaman. Wuyin berkata dengan gembira. Jangan merayakannya terlalu dini. Mungkin ada ahli alam transendensi di alam transendensi atau bahkan setengah langkah menuju alam penciptaan di sana. Dengan tingkat kultifasi Anda, saya khawatir ini tidak akan senyaman sebelumnya. Ningki tersenyum. Apa? Wuyin tercengang. Aku akan memberitahumu di jalan. Ayo pergi. Ningki melambaikan tangannya. Sekte Serigala Serakah Dalam seratus tahun terakhir, setelah lenyapnya Tanlang Serigala Serakah generasi ke-9, Sekte Serigala Serakah menunjukkan tanda-tanda kekacauan, namun masih dikuasai oleh keluarga besar di sekte tersebut, sehingga tidak berantakan. Jika ada murid yang berani berdiskusi secara pribadi apakah Tanlang Serigala Serakah generasi ke-9 sudah mati atau belum, mereka akan dihukum berat. Karena leluhur tua klan Ying semuanya mati di tangan Ningki, Ying King Ning menjadi leluhur tua yang baru dan mengatur semua murid klan Ying di sekte Serigala Serakah. Penatua Ying Ying King Ning berjalan dari dalam sekte menuju gerbang gunung. Sepanjang jalan, murid-murid sekte Serigala Serakah yang melihatnya semua memberi hormat padanya. Tugasnya saat ini adalah berpatroli. Jika sesuatu terjadi di sekte tersebut, dia akan bertanggung jawab untuk menekannya. Jangan sampai hilangnya Serigala Serakah generasi ke-9 menyebabkan mata-mata dari sekte lain memanfaatkan situasi tersebut dan menghancurkan sekte Serigala Serakah. Penatua Ying Ketika Tuoba Suan dan Wenren Muyue melihat Ying King Ning, mereka segera menangkupkan tangan dan membungkuh. Keduanya telah ditugaskan untuk menjaga gerbang selama bertahun-tahun, dan mereka menduga itu pasti ada hubungannya dengan waktu mereka di Dong Suan. Mereka menduga Ying King Ning pasti melampiaskan kemarahannya kepada mereka. Ying King Ning melirik Tuoba dan Suan dan berkata, Apakah ada orang yang membicarakan tentang Serigala Serakah generasi ke-9 di sekte baru-baru ini? Melapor kepada Penatua Ying, tidak ada murid yang berbicara tentang patriark. Keduanya dengan cepat menjawab, Ketika murid-murid di dekatnya melihat ini, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Dari nada bicara Ying King Ning, sepertinya mereka sudah mengira patriark mereka tidak akan kembali, jadi mereka memanggilnya dengan namanya Hmm. Ying King Ning mengangguk ringan dan hendak berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba melihat empat titik hitam mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berhenti dan melihat ke atas. Ketika sosok-sosok itu semakin dekat, mata Ying King Ning mula-mula memancarkan sedikit keraguan, kemudian tubuhnya bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Apa yang dia lakukan di sini? Ning Ki menjadi lebih muda, jadi Ying King Ning tidak mengenalinya pada awalnya. Ketika dia mengenali identitas Ning Ki, dia tidak bisa menahan perasaan takut yang muncul di hatinya. Ning Ki dan yang lainnya mendarat tepat di depan gerbang gunung. Bahkan Tuoba Suan dan Wenren Muye tidak mengenali Ning Ki pada pandangan pertama. Ying King Ning, sudah lama tidak bertemu. Ning Ki melirik mereka dan tersenyum ringan. Bei, Patriark Bei Suan. Ying King Ning buru-buru menangkupkan tangannya dan tergagap. Selama bertahun-tahun, berita tentang Ning Ki telah berdatangan. Dia tahu bahwa para penggarap benua Azure Dragon diam-diam memanggilnya Dewa Pembunuh Ning atau Patriark Bei Suan. Singkatnya, pada dasarnya tidak ada yang berani memanggil namanya Patriark Bei Suan. Tuoba Suan dan Wenren Muye saling berpandangan dengan kaget. Mereka akhirnya mengenali identitas Ning Ki. Ada sedikit ketakutan di mata mereka, dan tanpa sadar mereka ingin bersembunyi. Apakah jalur yang menghubungkan Sekte Serigala Serakah Mu dengan Dong Suan masih ada? Ning Ki berkata dengan ringan. Iya. Ying King Ning menghela nafas lega dan berkata dengan cepat. Hem. Ning Ki mengangguk ringan dan pandangannya tertuju pada Tuoba Suan dan Wenren Muye. Aku tidak bertemu kalian berdua selama lebih dari seratus tahun. Mengapa kalian di sini untuk menjaga gerbang? Para pembudidaya yang menjaga gerbang semuanya mengenakan seragam yang sama, jadi ketika Ning Ki melihat keduanya, dia tahu bahwa status mereka di Sekte Serigala Serakah mungkin tidak setinggi sebelumnya. Tuoba Suan dan Wenren Muye tidak berani berbicara, tetapi senyuman tersanjung muncul di wajah mereka. Wenren Muye masih baik-baik saja. Dia menyerang Ning Ki semata-mata demi pil pencarian bumi, namun Tuoba Chen mendambakan garis darah abadi dalam diri Ning Ki. Oleh karena itu, pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa takut. Dia takut Ning Ki akan mengingat masa lalu dan membunuhnya. Patriark Bei Suan, ku dengar keduanya kasar padamu di Dong Suan. Mata Ying King Ning berbinar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan tepat di depan Tuoba Suan dan membanting telapak tangannya kedantiannya. Battle pellet yang dengan susah payah dipadatkan Tuoba Suan langsung hancur berkeping-keping. Of! Tuoba Suan memuntahkan seteguk darah. Dalam keputus asaan, dia menemukan bahwa budidayanya telah dihancurkan oleh Ying King Ning. Dia menundukkan kepalanya, dan sedikit kebencian muncul di matanya. Wenren Muye tercengang. Melihat Ying King Ning akan menghancurkannya lagi, Ning Ki berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Ying King Ning sedikit terkejut. Dia memandang Ning Ki dan berkata, Patriark Be Suan, apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya untukmu? Dengan statusmu saat ini, akan mengotori tanganmu jika melakukannya sendiri. Mengapa kamu tidak membiarkan aku menghukum mereka berdua untukmu? Lupakan orang ini. Ning Ki berkata dengan acuh-ta'acuh. Ying King Ning dengan cepat mengangguk. Semakin banyak petani di dekat gerbang gunung. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut dan berdiri terpaku di tanah. Saat ini, beberapa sosok menerobos udara. Siapa kamu? Tokoh-tokoh itu semuanya adalah penggarap alam abadi. Ketika mereka melihat budidaya Tuoba Suan dihancurkan, mereka mengira Ning Ki lah yang melakukannya, jadi mereka meneriakinya. Ying King Ning melihat ini dan sedikit rasa sombong muncul di matanya. Dia berkata, Tetua, ini adalah Patriark Be Suan. Apakah Anda tidak mengenalinya? Apa? Patriark Be Suan. 1340. Kembali ke Dong Suan. Kamu, kamu adalah Patriark Be Suan. Ying King Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan ketika dia melihat para leluhur dari keluarga besar yang telah bertanggung jawab atas sekte serigala serakah selama lebih dari 100 tahun bertindak sangat hati-hati. Dia ditugaskan untuk berpatroli di sekte tersebut karena orang-orang tua ini bekerja sama untuk menekannya. Jika Patriark keluarga Ying masih ada di sini, apakah orang-orang tua ini berani bersikap sombong? Ning Ki memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikan mereka. Dia berkata kepada Ying King Ning, bawa aku ke sana. Patriark Be Suan, silakan ikut dengan saya. Ying King Ning berkata dengan hormat. Melihat Ning Ki dan tiga orang lainnya mengikuti Ying King Ning ke dalam sekte, para tetua saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Jika orang ini benar-benar Ning Be Suan, dewa pembunuh Ning, bukankah akan ada sedikitpun kebencian antara dia dan Ying King Ning? Patriark keluarga Ying juga mati di tangannya, tetapi tampaknya hubungan keduanya agak aneh. Haruskah kita mengikuti mereka? Seorang penatua bertanya dengan ragu-ragu. Ayo pergi dan lihat. Bukankah tidak sopan jika kita tidak pergi? Bagaimanapun, kami bertanggung jawab atas sekte serigala serakah. Bagaimana giliran Ying King Ning yang menerima tamu terhormat itu? Ayo pergi. Setelah para tetua mengejar Ning Ki dan yang lainnya, Tuobaying akhirnya tidak bisa bertahan dan jatuh ke tanah. Wen Ren Mu Yue meliriknya dengan rasa kasihan, mengeluarkan botol porselen, dan melemparkannya ke tubuh Tuobaying, berkata, ini adalah obat penyembuh. Dalam tiga sampai lima tahun, lukamu akan pulih sedikit. Tidak mungkin untuk kultifasimu untuk menjadi sama seperti sebelumnya, tetapi selama Anda menghabiskan beberapa ratus tahun, mungkin ada secerca harapan bagi Anda untuk memadatkan dan Anda. Tuobaying mencengkeram botol porselen itu erat-erat, mengertakkan gigi, dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia mengabaikan Ying King Ning dan berjalan menuju tempat budidayanya. Untuk menjaga pintu, kultifasinya telah hancur, jadi dia tentu saja tidak perlu memikul tanggung jawab ini. Dia juga tidak bisa meninggalkan sekte serigala serakah. Dia memiliki banyak musuh, dan jika orang tahu bahwa budidayanya telah dihancurkan, mereka pasti akan datang mencarinya. Saat ini, Tuobasuan hanya punya satu pilihan, yaitu bersembunyi di sekolah bela diri serigala serakah dan memulihkan diri sebanyak yang dia bisa dari cederanya. Melihat punggung Tuobasuan, Wenren Muyue diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Untungnya, Ningki murah hati kali ini, jika tidak, dia akan berakhir seperti Tuobasuan. Leluhur Patriark Bei Suan, ini dia. Ying Qingning memimpin Ningki sampai ke area terlarang di sekte serigala serakah. Sebelumnya, tanpa izin dari para tetua yang mengendalikan sekte serigala serakah, bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Tapi sekarang berbeda, sepanjang perjalanan tidak ada halangan. Orang-orang yang mengikuti di belakang memimpin dalam menghilangkan mantra pembatas satu per satu. Ada tiga terowongan di sini. Yang mana yang mengarah ke Dong Suan? Ningki berkata dengan ringan. Para tetua tidak mempunyai kesempatan untuk menyelah. Salah satu dari mereka menunjuk ke sebuah terowongan sebelum Ying Qingning sempat melakukannya dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum lebar, Patriark Bei Suan, terowongan ini mengarah ke Dong Suan. Hem. Ningki menganggupkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia memandang Jianxi dan berjalan ke terowongan berdampingan. Dengan budidaya mereka, mereka tidak takut terowongan ini akan menjadi jebakan. Jika sekte serigala serakah tahu bahwa mereka akan datang lebih dulu dan memasang jebakan seperti itu, mereka berdua akan mengaku kalah. Melihat Wang Wu sedikit takut, Wu Yin menepuk bahunya dan mengikuti Ningki dan Jianxi Lai ke dalam terowongan. Setelah keempatnya pergi, para tetua dari sekte serigala serakah, termasuk Ying Qingning, semuanya menghela nafas lega. Ying Qingning, apa hubungan antara kamu dan leluhur Bei Suan? Seorang tetua memandang Ying Qingning dengan curiga. Ying Qingning mencibir dan berkata kepada mereka, saya hanyalah seekor semut. Apa yang dapat saya lakukan dengan leluhur Bei Suan? Para tetua merasa lega mendengarnya. Selama Ying Qingning dan Ningki tidak ada hubungannya satu sama lain, mereka tidak perlu khawatir sekte serigala serakah akan diambil. Ying Qingning berhenti. Melihat para tetua santai, dia mencibir, tetapi patriark leluhur Bei Suan datang ke sekte serigala serakah dan meminta saya untuk memimpin. Ini berarti saya, Ying Qingning, masih memiliki kesan di hatinya. Siapa di antara Anda bisa dibandingkan denganku? Beberapa dari mereka sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan wajah mereka langsung berubah menjadi jelek. Ying Qingning tertawa keras, lalu berbalik dan pergi, suaranya terdengar santai. Saya pikir tugas berpatroli di sekte harus dilakukan oleh salah satu dari Anda. Dong Suan, Menara Kaisar Putih. Tuan Menara, ada perubahan di area terlarang. Sesosok bergegas ke halaman tempat Master Menara Menara Kaisar Putih, Zhou Xian Tian, berada dan mengirim pesan. Pintu tiba-tiba terbuka dan Zhou Xian Tian melangkah keluar dengan ekspresi heran di wajahnya. Ada perubahan di area terlarang. Seseorang dari sekte Serigala Seraka ada di sini. Itu benar. Bawahan itu buru-buru mengangguk. Sudah lebih dari seratus tahun. Mengapa sekte Serigala Seraka tiba-tiba mengirim seseorang ke Dong Suan? Pandangan suram muncul di mata Zhou Xian Tian. Dia segera memanggil semua pembunuh medali emas dan pembunuh medali perak ke area terlarang pagoda Kaisar Putih untuk melihat bola cahaya biru redup. Setelah sekitar seperempat jam, sesosok tubuh akhirnya keluar perlahan. Zhou Xian Tian segera mengambil langkah ke depan dan hendak menyambutnya. Zhou Xian Tian menyapa tetua dari sekte Serigala Seraka. Itu kamu. Zhou Xian Tian memandang Ningqi dengan kaget. Selain lebih muda, itu adalah master sekte dari sekte awan meningkat, Ningqi, Ning Beixuan. Ini aku, penatua Zhou. Lama tidak bertemu. Ningqi tersenyum. Zhou Xian Tian adalah kakek Zhou Lu Ning, jadi Ningqi tentu saja memiliki kesan tertentu padanya. Saat itu, dia telah memberi Zhou Lu Ning dan Wuma Feng Ling tanda murid luar dari kuil dewa perang. Dalam seratus tahun terakhir, kedua gadis itu tampaknya telah berkultivasi di kuil dewa perang. Namun, Ningqi tidak memperhatikan mereka, jadi dia tidak menyapa mereka. Kenapa? Kenapa kamu dari sekte Serigala Seraka? Zhou Xian Tian bingung. Para pembunuh Menara Kaisar Putih juga menganggapnya sulit dipercaya. Dari apa yang mereka ketahui, para penggarap sekte Serigala Seraka bagaikan api dan air bersama Ningqi. Mereka tidak menyangka Ningqi akan berasal dari sekte Serigala Seraka setelah lebih dari seratus tahun. Mungkinkah dia bergabung dengan sekte Serigala Seraka? Ceritanya panjang. Ningqi tersenyum tipis. Pada saat ini, sosok Jian Si Lai juga keluar. Ketika para pembunuh yang hadir melihat penampilannya, mereka semua menghirup udara dingin dan menatap Jian Si Lai dengan bingung. Beberapa dari mereka mempunyai mata Seraka dan berapi-api.